Hai Hai selamat malam teman-teman jurusan Jakarta Bogor malam 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 oke emang udah tahu malam sih nggak ada yang bilang siang aduh ini macet nih Mas ini bos ini kan lagi musim covid nih nih Mbak Mawar nih kan kita lagi musim covid ya kan emang musim ada musimnya ada lagi musim kan musim mangga sekarang musimnya musim covid gitu orang berjuang-juang untuk menyembuhkan dari covid nah karena gara covid nih si covid datang ke Indonesia nih semua kan ekonomi hancur ya bos ya hancur sehingga merusak lah merusak perekonomian merusak hubungan intinya merusak dompet kita bos merusak dompet lagi kira-kira gitu benar ini mungkin mewakili ya bos ban mewakili oh iya mawar mewakili ban mobil orang yang gara-gara covid ini nggak bisa pulang nggak bisa pulang nih ya kan nggak ketemu anak istrinya nyari lagi itu bintang tamu kita sekarang nih kebetulan dia baru punya bayi yang ditunggu-tunggu ya kan bayi perempuan namanya juga bagus gitu loh namanya Atu kan bagus Ratu, Ratu namanya Ratu namanya juga bos ya nggak diganti nama orang dong bos namanya Ratu bagus itu udah udah gitu kita pengen tau nih bos sudut pandangnya kancing sudut pandang sudut pandang ini atau gimana sih apa sih kangennya kayak gimana gitu bosnya nggak apalagi ganti oli kan jarang ganti oli jarang gitu kan mobil dong hanya video kok ini kan enak-enak gitu rasanya ya kan nah kita sambut aja langsung bosnya kita panggilin ya Mbak Mawar ya ini dia bintang tamunya Pak Nur Nur Jana malam Pak apa kabar sehat Pak sehat 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 ya sehat Alhamdulillah udah makan Pak malam ini Alhamdulillah Alhamdulillah belum ada sih belum ada sih ya kita singgungan mas singgungan ya makan makannya jam 8 ya mungkin nanti sudah sampai kota Bogor loh bos kita makan dulu ya kan nah ini kan lagi musim covid nih Pak Ucin nih nah lu kanen nggak sih sama keluarga kan jauh banget tinggal di negara mana tuh kalau nggak salah Garut Garut negara-Garut jauh sebenarnya Perancis itu ada mata uang sendiri kan iya ada uangnya sendiri pokoknya Garut bolam kan nah Garut nah Garut gue pengen tau nih lu kangennya kayak gimana sih aduh gitu loh gara-gara kayak gini aduh bete banget gitu loh nah coba gue pengen nggak bisa dipomongin kata-kata ya kalau udah kangen gitu nggak bisa dipomongin kata-kata ya susah bener nah lu untuk mengobati rasa kangen lu sama anak sama istri sama keluarga disana tuh gimana tuh? ya bikin enjoy aja kerja hmm enjoy aja kerja kita bikin enjoy aja jadi nggak usah mikirin oh ini udah malem ini udah malem nggak harus pulang jam sekian nggak enjoy aja nggak pernah pulang kan ngontrak dapet kontrakan tapi gratis berarti lu sekarang dapet rumah dinas lah ya rumah dinas bener untungnya ada rumah dinas loh susah harus bersihin taman doang iya gitu terus kalau ngontrol lah ngontrol keamanan aja keluarga lu disana suka bilang ya kapan pulang ya ya kapan pulang ya gitu lu ngasih pengertian kesana tuh gimana gitu wah jelas kalau istri itu udah pengertiannya hebat banget selama 3 bulan nggak pulang istri itu udah udah bener-bener mengetahui gitu loh kalau kita tuh nggak bisa pulang gitu tapi yang penting yang penting bagi istri itu uang 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 tuh uang gajian tuh jangan dipakai gitu yaudah ayah boleh ngepulang tapi uang harus pulang harus pulang uangnya itu istri yang cerdas itu iya iya bener itu istrinya wah hebat the best oke 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 mungkin bos ada lu mau nanya apa bos nanya apa nah esok ke bintang tamu kita ke bintang tamu kita dalam ini nanya aja macem-macem ya nah lu kan udah lama nih gak ketemu istri ini selu nih selu nih ini gimana nih dodol wah sampai jadi dodol garut dodolnya kita kalau udah lama nggak dodol ya kita beli dodol aja ada gua tuh di depan itu di supermarket ada dodol-gadol jadi kita mengenang aja dodol mengenang dodol iya mengenang dodol aja udah jadi lu 3 bulan puasa iya puasa lahirin lagi tapi gini loh gini loh kalau kita udah punya anak ya banyak nih ini untuk pengalaman ya anak berapa sih anak 5 loh ini yang terakhir nih dapet cewek soalnya belum dapet cewek sekarang dapet cewek jadi cowok, cowok, cowok cowok 4 nah yang kelimanya cewek nah berapa bulan sih jalan 3 bulan sekarang jalan 3 bulan 3 bulan tangan banget kalau lagi video call aduh lucunya ampun mirip bapak gitu ya mirip bapak berarti dari lahiran belum pulang? nah udah sekali doang sih lagi pas dari Lampung langsung kita di Lampung juga emang pas lahiran di Lampung pas lahiran lagi ke Lampung lagi ke Lampung kita dapet tugas lagi liburan lah ya tugas 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 Lampung pulang balik gitu kita kesana sekali udah eh ada covid abis 3 bulan nggak pulang-pulang jadi apakah tinggal pulang aja tuh? nggak bisa tuh harus di karantina jadi kita juga bukan masalah karantina aja kita juga takut menularkan anak kita karena masih bayi nah jadi kita ikutin protokol lah dari pemerintahan berarti istri pengertian banget ya alhamdulillah alhamdulillah istri pengertian banget kalau Pak Ucin sendiri pengertian nggak terhadap diri sendiri? kayaknya kurang pengertian dia sendiri lu kalau kesana naik apa sih sepertinya sih takut juga sih naik bis karena takut nempel ya virusnya jadi kita bawa kendaraan motor bawa motor cuman 4 jam kok 4 jam dari Jakarta? iya dari Jakarta naik motor 4 jam gitu kita seneng emang naik motor udah biasa touring sih ya jadinya santai oke naik motor tapi lu nggak bawa jas hujan kan? jas hujannya tinggal di Malang jas hujan sih biasanya kalau touring-touring jarang sih bawa-bawa jadi mau panas, mau hujan hujan pantem terus pantem terus lu kalau nggak masuk angin bos kalau hujan-hujan lu tentangannya kita alhamdulillah badan kuat badan kuat lah ya soalnya temen kita juga abis dbd tetap pakai motor motor bos itu bintang selanjutnya sih iya itu itu dbd kan harusnya pakai mobil pakai motor pakai motor namanya Amir iyalah gitu lah iya agak istri juga dia salah satu pengusaha juga loh bos pengusaha lumpia itu kepaksa apa gimana gitu iya nggak tau lah itu antara cinta sama takut istri oh iya 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 itu bintang selanjutnya lah ya nah bintang selanjutnya oke oke nah setelah gitu lu pandangan lu nih covid ini gimana sih nih pouch ini kapan beresnya kapan beresnya bener nggak sih itu angka yang ada di di pemerintah itu pemerintah itu media masa itu aduh udah lah yang penting kita sekarang udah nggak usah mikirin jumlah berapa covid yang penting kita jaga aman aja kita cuci tangan bersih-bersih badan ya kita hidup sehat aja udah nggak usah mikirin covid kalo mikirin covid nggak bakal selesai-selesai nggak bakal selesai nggak bakal selesai kalau covid jadi yang penting kita tahu cara mengatasinya nah itulah hidup bersih sekarang kita hidup sehat aja sekarang hidup sehat lah ya jangan dijaga jarak iya betul oke oke nah nanti lu disana tuh kan mau balik tanggal 25 nih kira-kira nih lu udah sampe sana apa yang bakal lu lakuin lu lakuin rasanya yang paling berkesan kalo udah pulang kampung saya kan udah siap-siap nih kemarin udah beli stroller dorongan baik udah siap kita jadi kalo kita pulang waduh mantep bro kita jalan-jalan nih bawa anak dorong pagi-pagi jam 6 itu lewat pematang sawah tau nggak penggunungan itu di kampung lu tuh di kampung itu stroller bisa lewat sawah gitu bisa karena udah dipelur udah di jalanan untuk cor jadi cuma untuk satu motor aja wah nih mati bro nanti saya buat ya video-nya berarti lu kalo udah kangen lu bisa lancat-lancat di sawah dong ya aduh pokoknya bro gila ya berarti kanya enak tuh pemandangannya itu mau ucink ya bener gue kangen banget kangen mau boleh semuanya main pesanan ntar boleh lelurunya semuanya tapi harus pake paspor katanya yang sana bingung gue paspor gue kan masih paspor gue kan Perancis ya iya paspor itu susah bikin lagi bikin pisang 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 goreng chau goreng